Bismillahirrahmanirrahim dan ketika dia melakukan penembakan pembangun budak itu, dia itu pakai, saya tak tahu gimana dia letakannya, dia pakai kamera untuk perekam peristiwa penembakan itu dan dia siarkan salah streaming, real time, melalui internet. Dan ketika dia melakukan itu, itu dia putar musik, ini musik Serbia, lagu Serbia, yang isinya memuja-muja tokoh Serbia yang kemudian diadili dalam pengadaan internasional dan diponis sebagai penjalan perang. Saya lupa namanya, Lurusetik, dan secara umum itu merupakan ladu yang pada waktu konflik Serbia melawan Bosnia, ini sejadikan penyemangat orang-orang Serbia, itu dalam bertempur melawan orang-orang Bosnia. Jadi ketika pada waktu itu mereka melakukan genus hidat berhadap orang Bosnia, ini lagu ini dikutar untuk menyemahkan pemeriksaan. Isinya kira-kira alas serigala-serigala Serbia siap menekan kalian, kira-kira begitu isinya. Nah, di bedilnya Brayton Taren itu, itu ditulis nama-nama tokoh-tokoh. Nama tokoh-tokoh ditulis di bedil yang digunakan untuk menembakkan orang itu. Dan salah satunya yang ditulis itu adalah nama Charles Martel. Charles Martel, pemimpin Perancis, yang pada tahun 738, dan kapan, berapa ratus tahun yang lalu, 738 Charles Martel ini memimpin militer Perancis menghadang invasi dari pasukan muslim dari Lumayan. 738 Maseh. Jadi bagi Lumayan ini, dengan cepat berhasil kegembangkan, melakukan ekspansi sampai ke Afrika Utara, segera sudah digunakan. Dan tahun 738 sudah menyertu Perancis sampai ke Tulus. Dan disitu lah dihadang oleh Charles Martel, sehingga mereka harus kembali, sehingga tidak jadi menakurkan Perancis. Seandainya tidak dihadang, tidak berhasil dihadang menurutkan Perancis, Perancis sudah menjadi negara Islam. Di pada waktu itu, di bawah kebiraan Charles Martel, Bani Lumayan, pasukan Bani Lumayan dihadang, sehingga kembali. Mohon saya, saudara-saudara sekalian, Sekarang ini ada orang-orang yang ingin membawa kembali masalah konflik antaragama ini kepada sejarah masa lulu yang jauh sekarang. Berhitung Terem ini, dia menembaki orang-orang Muslim ini dengan pikiran bahwa ini adalah kelanjutan dari konflik agama yang terjadi ratusan tahun yang telah. Ketika Eropa sebagai wilayah Kristen, disembuh oleh pasukan Muslim dari Bandung Bayar pada abad ke-8, di Pasengko. Terima kasih telah menonton!